Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihina sta'ainu ala umurid dunia watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manita ba'adinahu ila yaumitin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Habar baik. Alhamdulillah. Sehat, wangafiat. Pak U, kelihatan. Semangatnya Bu Sri Lestari. Juga terlihat Bu Yanti. Bu Hito, Bu Nuri, Bu Sri Anah. Belum kelihatan nih Bu Sri Anah. Mudah-mudahan walaupun... Jangan kelihatan dulu. Mukanya lagi pada merah. Walaupun menampakkan diri. Mari mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita syukur. Amin, amin, amin. Ya Rabbul, amin. Kesehatan dan ketempatan. Sehingga pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk jujurkan kita Nabi Besar Muhammad S.W.A.W. Yang telah membimbing umat manusia menuju ke jalan yang benar. Ibu-ibu Bapak yang kami muliakan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan kesuksesan untuk dunia dan akhirat kita. Mari kita wajibkan kita pada sore hari ini dengan pas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu Bapak yang kami muliakan. Kita ada 13 pelajaran di buku 1 dari buku Al-Arabiyah bin Namadid ini. Ada 13 pelajaran. Semua berputar pada struktur pola bahasa yang diistilahkan dengan Mubtada dan Khobar. Jadi dari awal sampai akhir dari pelajaran kita ini, kita akan mempelajari struktur kalimat Mubtada dan Khobar. Mubtada dan Khobar ini punya banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia. Subjek dan Predikat. Tapi pada saat yang sama ada juga perbedaan antara Mubtada dan Khobar. Mubtada dan Khobar ada perbedaannya dengan Subjek dan Predikat. Karena ada beberapa hal, beberapa aspek yang menjadi pembeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, itu semua kita sadari. Aspek persamaannya kita manfaatkan. Aspek persamaannya kita manfaatkan. Lalu aspek perbedaannya kita jadikan sebagai warning. Kita jadikan sebagai warning untuk berhati-hati di dalam menyikapi, di dalam memahami apa yang sedang kita pelajari. Di pelajaran pertama sampai pelajaran sepuluh, kita bisa memahami bahwa Mubtada dan Khobar dalam bahasa Arab itu ternyata banyak ragamnya. Mubtada dan Khobar dalam bahasa Arab itu ternyata banyak ragamnya. Ada Mubtada dari kata tunjuk. Kemudian sebelumnya ada Mubtada dari kata ganti yang bahasa Arab diistilahkan dengan Tunggir. Ada Mubtada dari nama. Ada kemudian Mubtada yang kita pahami. Mubtada dari isim ditambah dengan alihlam. Ada banyak ragam. Ada juga Mubtada Khobar yang polanya kemudian berubah dari Khobar kemudian menjadi Mubtada dan sebagainya. Semua itu menjadi variasi untuk memahami bagaimana Mubtada Khobar di dalam struktur bahasa Arab. Bagaimana Mubtada Khobar di dalam struktur bahasa Arab. Struktur dasarnya adalah Mubtada dan Khobar, tetapi ragamnya yang banyak. Ada Mubtada model ini, Mubtada model ini, model ini dan sebagainya, seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian ada Khobar model ini, model ini dan sebagainya. Ada juga yang sudah kita pelajari bahwa Mubtada itu bisa ditambahkan dengan Khobar itu juga bisa ditambahkan dengan. Hari ini kita akan mempelajari hal yang sama. Tetap struktur kalimat yang akan kita kaji adalah Mubtada dan Khobar. Yang akan kita pelajari adalah Mubtada dan Khobar, tetapi kita akan kembangkan lagi bahwa Mubtada-nya bisa ditambahkan apa, Khobar-nya bisa ditambahkan apa. Kalau dalam pelajaran kita yang sebelumnya, Mubtada itu bisa ditambahkan dengan Na'at. Ya, Khobar juga bisa ditambahkan dengan Na'at. Karena itu kita jangan lupa bahwa pokoknya itu adalah Mubtada dan Khobar. Itu fondasi betul. Itu adalah komponen utama sebuah kalimat, Mubtada dan Khobar. Sedangkan Na'at itu adalah tambahan. Sedangkan Na'at itu adalah tambahan. Ingat bahwa Na'at itu mengikuti kata yang sebelumnya. Jadi kalau kata sebelumnya Mubtada, maka Na'atnya akan mengikuti Mubtada. Kalau sebelumnya menjadi Khobar, maka Na'at itu akan mengikuti Khobar. Bagaimana karakter Khobarnya? Apakah Mudakar? Apakah Mu'annas? Apakah Ma'rifah? Apakah dia menggunakan Alif Lam atau tidak menggunakan Alif Lam. Itu jadi bahan pertimbang. Hari ini Ibu, Ibu, Bapak sekalian, kita akan mempelajari pengembangan Mubtada Khobar yang serupa dengan Na'at. Pengembangan Mubtada Khobar yang serupa dengan Na'at. Tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Dalam hal apa? Bahwa Mubtada-nya bisa ditambahkan dengan keterangan tambahan, Khobar-nya juga bisa ditambahkan dengan keterangan tambahan. Kalau sebelumnya Mubtada-nya bisa ditambahkan dengan keterangan tambahan berupa sifat, kita sebut dengan Na'at. Pada pelajaran sebelumnya, kalau Khobar-nya ditambahkan dengan keterangan tambahan berupa sifat, kita sebut dengan Na'at. Sekarang kita akan mempelajari Mubtada dan Khobar. Kita akan mulai dengan Khobar, kita akan mulai dengan Khobar, kemudian nanti kita lanjutkan dengan Mubtada, bahwa Khobar-nya bisa kita tambahkan dengan unsur pelengkap. Kita akan tambahkan dengan unsur pelengkap, tapi unsur pelengkap ini bukan sifat. Kita sebut saja sebagai suplemen. Ada keterangan suplemen, bukan sifat. Kalau pada pelajaran sebelumnya, ada keterangan tambahan, suplemennya apa berupa sifat yang kita sebut dengan Na'at. Kalau ini bukan sifat. Apa istilahnya? Nanti kita akan temukan bersama-sama pada pelajaran kita yang akan datang. Baik, ibu-ibu sekalian. Mari kita amati pelajaran kita yang ke-11. Pelajaran kita yang ke-11. Apa judulnya pelajaran kita yang ke-11? Judul pelajaran kita yang ke-11 adalah Hatha Qolamu Muhammad. Inti dari kalimat ini apa? Intinya? Bicara tentang apa? Informasi yang disediakan dari judul ini. Tentang tema. Tentang sesuatu yang ditunjuk dengan ini. Kalau dipegang orang kan itu. Tentang benda. Tentang suatu benda. Apa benda itu? Benda itu apa ini yang sedang dipegang? Mungkin yang sedang dilihat, sedang dibicarakan. Benda itu disebut dengan? Pulpen. Nah, jadinya itu. Intinya itu. Bahwa ada suatu benda. Benda itu kita sebut dengan pulpen. Jadi dalam bahasa Arab diungkap dengan Hatha Qolam. Nah, begitu. Hatha Qolam. Kalau pada pelajaran sebelumnya kan kita bisa beri keterangan tambahan ya. Misalnya, ini pulpen. Hatha Qolam. Pada pelajaran sebelumnya kita bisa beri tambahan, keterangan sifatnya bagaimana itu pulpen? Coba. Ibu, Bapak, Bapak. Kembangkan lagi. Hatha Qolam. Ditambahkan dengan sifat. Hatha Qolamu Jadidun. Ya, bagus. Hatha Qolamun Jadidun. Yang lain. Lanun Jamil. Ya, bagus. Dari Ibu Sri Lestari. Hatha Qolamun Jamil. Yang lain. Tambahkan keterangan tadi. Hatha Qolamun. Hatha Qolamun. Apa namanya diri? Kalau pendek. Lupanya dia, gue jadi panjang. Panjang. Towil. Panjang towil. Hatha Qolamun Jamilun. Oke, berikutnya. Ibu Ito apa, Ibu? Hatha Qolamun Kosirun. Ya, Hatha Qolamun Kosirun. Nah, itu kan Kosirun Jamilun. Jadi, itu tambahan. Keterangan tambahan berupa sifat. Coba yang lain. Kasih keterangan tambahan yang lain. Berupa sifat. Hatha Qolamun Kosirun. Wasirun. Wasirun. Baik. Hatha Qolamun Kosirun. Dari Ibu Nuri. Yang lain. Coba. Bu Yanti apa, Bu Yanti? Hatha Qolamun Kosirun. Ya, bagus. Hatha Qolamun Kosirun. Baik. Yang lain. Bu Ito sudah, Bu Yanti sudah, Bu Yanti sudah, Bu Nuri sudah, Bu Suriyana. Hatha Qolamun. Apa tadi? Tawilun. Ya. Hatha Qolamun Tawilun. Jangan lupa. Jangan lupa. Tata kramanya Khobar. Jangan lupa. Tata kramanya Khobar itu pada dasarnya tidak pakai aliplam. Karena tidak pakai aliplam, maka muncul tanwin. Hatha Qolamun. Gitu ya. Hatha Qolamun. Coba. Hatha Qolamun. Tolibun. Hatha Qolamun. Hatha Qolamun, Lupa. Hatha Qolamun. Hatha Qolamun. Hatha Qolamun. Sering roaming ini sampai ke Bekasi. Hatha Qolamun. Mas Surun. Apa itu maksudnya? Mas Surun. Ya, apa maksudnya? Termasur. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Terkenal, ini apa namanya fan yang paling terkenal misalnya Hip Hop ya, Marker Marker Ya baik, walau amun mas Hurun Yang terkenal kita taunya dulu pilot Pilot, jadi pilot apapun juga Mau beli apapun juga, beli yang bilangnya apa? Pilot Beli pilot Padahal mereknya bukan silah Sama abang beli aqua, mereknya fit, mereknya yang lain Oke baik, busur ya anak apa busur? Tadi udah Tawilun Tawilun kalau saya, kalau nanti lah Katanya aja dulu gitu Apa? Oke baik, tadi juga ada yang menggunakan itu ya Baik itu dia Kita akan, ibu-ibu sekalian Bapak yang saya hormati Kita akan mengembangkan, mempelajari kalimat dalam bahasa Arab yang serupa dengan itu Bahwa khobarnya diberikan keterangan tambahan, suplemen Keterangan tambahan, tetapi pada waktu kita belajar pada pelajaran sebelumnya Itu berupa sifat Ini mirip betul ini, mirip dengan pelajaran yang ini, yang sebelumnya Karena itu kita mohon maaf ya, kalau kita dengar tadi Bu Eti Bu Eti itu sebenarnya karena sudah pernah belajar di tempat lain ya Dalam pemahaman saya, sudah pernah belajar di tempat lain Tetapi karena kurang teliti membedakan Bu Eti menggunakan pola pelajaran baru Padahal yang sedang kita coba minta tadi adalah pola pelajaran lama Kenapa kita minta lama tapi Bu Eti memberikan yang baru? Karena memang antara lama dan baru ini banyak keserupaan Antara lama dengan baru ini banyak keserupaan Dan saya amati juga ya, ibu-ibu, bapak sekalian Itu murid-murid saya di kampus juga Di kampus sampai sudah mau jadi sarjana pendidikan ya Calon guru bahasa Arab juga masih ada yang Mengalami kesulitan untuk membedakan antara Apa yang dulu kita pernah pelajari Yaitu keterangan tambahan berupa naat Sehingga struktur kalimatnya itu menjadi manut naat Dengan apa yang akan kita pelajari hari ini Dengan apa yang akan kita pelajari hari ini Kalau kita ingat juga Kalau kita ingat juga beberapa kali kita latihan Pada pelajaran sebelumnya juga Terutama ini ibu bapak yang pernah belajar di tempat lain Terutama itu Waktu kita melatihkan manut naat Bahwa karena naat itu sifat Ada juga yang memberikan contoh Naatnya itu diniatkan naat tapi bukan sifat Tapi bukan sifat yang lain Itu menunjukkan bahwa antara kedua hal ini Memang punya banyak keserupaan Sehingga kalau kita tidak hati-hati Kita bisa salah mengenali Mirip kayak anak kembar Manut naat itu mirip seperti anak kembar Bu Nuri tadi alhamdulillah Beliau masih ingat pelajarannya di tempat lain Sehingga tadi kita dengar Waktu Bu Surya yang bertanya tentang berkomentar Tentang judul ini Bu Nuri sudah memberitahukan Apa yang sedang kita pelajari Untuk kita ini supaya cara pemahaman kita bertahap Kita akan bahas nanti pada aspek kaedah Tapi intinya bahwa Kobar kita bisa ditambah Mubtada kita bisa ditambah Tetapi supaya nanti tidak keliru antara Mana kepala dan bunut Maka yang ada dalam pikiran kita pertama kali adalah Mubtada khobar Mubtada khobar Mubtada khobar Barulah nanti kita pikirkan berikutnya Mubtada bisa ditambahkan dengan apa Khobar bisa kita tambahkan dengan apa Jawaban pertama adalah Mubtada bisa kita tambahkan dengan naat Jawaban pertama kita adalah Khobar bisa kita tambahkan dengan naat Nah sekarang kita akan punya jawabannya Mari ibu-ibu bapak Sekalian kita amati contoh-contoh Kita amati contoh-contoh Insya Allah ibu bapak sekalian Sudah bisa secara mandiri Bisa secara mandiri membacanya Sambil berlatih Menggunakan pemahaman yang telah kita milih Siapa yang akan mengawali Satu orang satu kalimat Satu orang satu kalimat Satu baris ya Satu orang maaf Satu orang satu baris ada dua kalimat Ada sebelah kanan Dan ada yang sebelah kiri Sebelah kanan ini adalah Kalimat yang masih menggunakan Pola dasar Yaitu Mubtada dan Khobar Mubtada dan Khobar Sebelah kanan ini adalah Mubtada dan Khobar Masih dalam bentuk dasar Yang sebelah kiri ini adalah Mubtada Kemudian Khobar Lalu ada keterangan tambahan Yang ditambahkan Yang diberikan untuk Khobar tersebut Siapa untuk baris pertama Silahkan 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 Ya Oke Silahkan Jainabu Bintun Jainabu Bintu Polidin Iya Bagus Berikutnya Anak Silahkan Pak U Hadihi Sa'atun Hadihi Sa'atul Yadi Iya Bagus Berikutnya Siapa Saya Pak Guru Silahkan Bu Yati Tilka Majalatun Tilka Majalatun Jami Atin Jami Ati Oke Bagus Berikutnya Yang terakhir Ya saya Pak Guru Hal Faridun Waladuhisamin Na'am Huwa Waladuhisamin Na'am Huwa Waladuhu La Huwa Waladuhaliyin Iya Bagus Ibu-ibu Kita lanjutkan Berikutnya Ada Bu Suryana Dan Nantilah Silahkan Hal Hadha Kitabu Lailah Na'am Hadha Kitabu La Hadha Kitabu Faridat Tan Hal Seliti lagi Lagi Adha Hadha Hal Kasih Bu Suryana Seliti lagi Hal Hadha Kita Kitabu Eh Hal Hadha Kitabu Kitabu Lailah Na'am Hada kitabuhak. Lak. Lak. Hada kitabuhak. 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 Paridah. Paridah tak. Iya, baik. Ibu-ibu, apa sekalian? Mari kita lihat kalimat per kalimat. Kalimat per kalimat. Dari segi makna. Apa ada yang belum? Apa ada kalimat pertama yang belum terpahami? Ayadi. Ayadi. Tola'ah, Bapak. Tola'ah, Bapak. Mohon maaf, Ibu Bapak sekalian. Kita masih di baris pertama. Mudah-mudahan kita punya kesepahaman dengan apa yang saya istilahkan dengan baris pertama. Bagaimana? Baris pertama? Baris pertama? Paham ya? Pak, saya mau nanya. Kita pahami ya. Saya mau nanya, Pak. Baris pertama ada? Iya, saya mau nanya ini. Muhammadin. Eh, iya. Saya mau nanya Muhammadin. Mengapa Muhammadin? Kan kagak ada... Apa? Enggak apa. Sekalian kalau di bawah ada... Ada jar-jar gitu, Pak Arudin. Baik. Baik. Ini nanti akan menjadi ilmu baru ya. Akan menjadi ilmu baru. Bahwa yang dibaca, kata yang dibaca ujungnya dengan in atau i, Berdasarkan pelajaran ini, ternyata bukan hanya kata yang terletak setelah. Bukan hanya kata yang terletak setelah jar. Tetapi kalau kita lihat, yang dibaca in juga adalah, in atau i ya. Dibaca in atau i adalah, kata yang posisinya sebagai penjelasan tambahan. Ya, sebagai penjelasan tambahan. Mari kita lihat. Coba sebelah kanan. Apa maknanya? Ini pulpen. Ini pulpen. Iya, bagus. Nah, kalau yang sebelah kiri, apa maknanya? Ini pulpen yang maaf. Olamu Muhammadin. Muhammadin ini kepunyaan. Pulpen ini. Ya, baik. Jadi, kalau mau menjelaskan kepunyaan, gitu ya. Kepunyaan, maka cara membacanya adalah, gitu. Cara membacanya adalah, sama seperti kata yang bermakna, kata yang majurur. Dengan demikian kita punya dua ini kemungkinannya. Yang pertama adalah, yang dibaca kasroh ujungnya adalah, yang dibaca jar ya. Yang dibaca i, in. Ujungnya adalah, kalau didahului oleh harku jar. Nah, ada juga lainnya, kalau menunjukkan kepunyaan. Misalnya, Bu Suryana, misalnya, ingin mengatakan, pulpen siapa yang ibu, misalnya ada dalam pikiran ibu, coba. Selain pulpennya Muhammad. Pulpen Nabilah. Pulpen siapa? Yap. Nabilah. Coba, enggak usah pakai nama. Kalau nama, nanti itu. Kalau enggak berkembang, enggak usah katanya. Sipat, kata sipat. Bukan, bukan. Kepunyaan siapa, tapi jangan nama. Mudirun. Mudirun. Ustazah. Ustazah bisa. Ayo, Bu Suryana. Bu Suryana, punya siapa? Bu Suryana. Perpunyaan guru. Nah, bagaimana aja, Mbak, kalau diungkapkan dalam bahasa Arab? Ini, kalau misalnya yang biasa saya pelajari kan gini. Ini pulpen guru. Ini kolamun. Eh, ini. Hazah. Hazalil. Ustazu. Eh, Hazah. Ini pulpen guru. Hazah. Lil. Kolam. Kepunyaan. Kepunyaan. Gimana ya? Kepunyaan guru. Ibu gabungkan aja. Yang penting nanti ujungnya itu. Tadi kan katanya pulpen guru ya. Yang penting ujungnya kata guru, yang bermakna guru itu. Seperti Muhammadin. Yang penting ujungnya begitu aja dulu. Coba. Coba. Seperti Muhammadin, Bu. Kalau nggak pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam. Ustazin. Ada kolamun. Ustazin. Iya. Baik. Itu ya jawabannya. Jadi, tidak semuanya yang dibacain itu karena didahuli oleh Arpujar. Oke. Itu ya jawabannya. Jadi, keterangan kepunyaan. Yang pertama, yang dibacain juga kalau dia menjelaskan tentang kepunyaan. Ibu, Suryana bisa memahami apa yang dimaksud dengan kepunyaan? Miliki. Milik. Milik. Milik siapa itu. Milik siapa. Tapi, tidak ada kata khusus yang bermakna milik. Sudah? Ya, Pak. Makasih. 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 Pak Guru, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kata majemuk begitu nggak? Bisa, bisa, bisa. Ini yang saya istilahkan bahwa yang akan kita pelajari hari ini, yang kita pelajari hari ini, punya banyak kesamaan dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Sudah kita pahami pelajari sebelumnya. Pelajari sebelumnya apa? Karena itu seperti saya istilahkan dengan seperti saudara kembar. Dalam bahasa Indonesia, kalau kemudian Ibu mengingat kata majemuk, ya ini kata majemuk yang sebelumnya juga, yang kita pelajari itu juga kata majemuk. Contohnya begini dalam bahasa Indonesia. Baju baru. Apa contohnya? Bawun jadi. Enggak, kita lagi ngomong bahasa Indonesia. Ibu sudah loncat ke pasar. Ini mau mengomentari yang tadi, yang Ibu sebut sebagai kata majemuk. Coba Ibu-Ibu, Bapak sekalian, saya ini, kita mengikuti alur berpikirnya Bu Nuri. Kata majemuk katanya. Saya katakan tadi bahwa yang akan kita pelajari hari ini mirip dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena saking miripnya, karena saking miripnya, terkadang kita nggak bisa membedakan. Karena apa? Karena kita orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, betul tadi ada istilah kata majemuk. Yang sebelumnya itu juga bisa kata majemuk. Yang ini juga bisa kata majemuk. Tapi dalam bahasa Indonesia, dia nggak kelihatan bedanya. Maka ketika kita belajar masyarakat, kadang-kadang kedua-duanya kita anggap sama. Contohnya tadi saya mulai dengan bahasa Indonesia, apa katanya dalam bahasa Indonesia tadi? Baju baru. Iya. Dalam bahasa Indonesia kita punya ungkapan, misalnya baju baru. Apa kata, ada kata sifat di situ? Ada. Maka dalam bahasa Indonesia, ini kan mirip sekali kalau kita mengatakan, misalnya, baju besi. Ada nggak kelihatan beda, kalau dari segi lahiri ya, kalau bahasa Indonesia? Iya, nggak kelihatan kata. Nggak kelihatan. Ini yang saya sebut tadi ini, ini seperti saudara kembar. Ini seperti saudara kembar, karena ini sama-sama dalam bahasa Indonesia, ini diistilahkan dengan kata majemuk. Kata majemuk. Tidak membedakan kata majemuk tipat atau bukan ya, di bahasa Indonesia tidak. Bahasa Indonesia tidak kelihatan bedanya. Tidak terlihat bedanya, tapi terpahami bedanya. Ya, terpahami bedanya baju baru dengan baju besi. Terpahami bedanya, tapi tidak terlihat bedanya. Dari kata tidak terlihat, tapi dari makna dia terasa beda. Tidak kelihatan. Bahwa ini nanti kalau begini, ini kan sama saja. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, ini akan terlihat. Akan terlihat bedanya, dan terasa maknanya beda. Ini juga bahasa Indonesia kan sama juga ini. Bahasa Indonesia juga sama saja itu. Ini, ini. Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya. Ini serupa dengan na'at. Ini serupa dengan na'at. Dan na'at itu kan ketentuannya bahwa dia itu mengikuti yang sebelumnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dia baru itu bukan karena baju. Sehingga nanti kalau misalnya baja, jadinya baja bara. Tidak begitu. Baju baru, baja bara. Baji, bari. Tidak begitu bahasa Indonesia. Tetapi bisa dirasakan bahwa, ini kan itu dari segi makna. Dari segi makna. Dari segi makna. Kita ambil contoh yang tadi, contoh yang tadi dikemukakan oleh ibu-ibu yang lain, beserta contoh yang tadi, beserta contoh yang di, yang dikemukakan oleh Bu Eti. Dengan menggunakan ilmu yang baru kita miliki. Contoh teman-teman adalah, yang diberikan itu adalah berupa sifat. kolamun. Karena ini kolamun, sebagai khobar. Tidak pakai alif selam, maka dia tanwin muncul. Kolamun. Iya. Kemudian, jadi idun. Jadi idun. Ikutin. Jadi idun. Ini kan artinya, ini pulpen baru. Sedangkan kalimat yang tadi, kalimat tadi yang dimunculkan oleh Bu Eti, itu ditambahkannya bukan dengan sifat. Nah, begini dah. Tidak. Kalau ini, nih. Tolib, masih ingat apa maknanya toib? Pelajar. 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 Pelajar itu bukan sifat. Iya. Siswa itu bukan sifat. Bahwa toib itu bukan sifat si kolam. Siswa ini adalah pemilik dari kolam. Maka akan terjadi perubahan, kalau dalam bahasa Albu. Apa perubahan yang pertama? Ini akan kelihatan bahwa yang tadi kolamun di sini. Kolamu. Tidak pakai. Tanwin dia. Tapi bukankah kolam tidak pakai aliplam? Iya. Ilmu kita sebelumnya. Ilmu kita sebelumnya bahwa kata dalam bahasa Arab akan dibaca Tanwin kalau tidak pakai aliplam. Hari ini akan ada ilmu barunya. Bahwa kata dalam bahasa Arab juga tidak dibaca Tanwin ujungnya walaupun awalnya tidak pakai aliplam kalau dia ikut pelajaran kita yang baru ini. Kemudian, kalau di sini jadi dun mengikuti kolamun, maka di sini tidak akan mengikuti kolam. Karena dia bukan sifat. mengikuti yang ini. Muhammadin. Akan mengikuti Muhammadin. Tolibin. Jadinya begitu. Hadha kolamun jadidun. Kelihatan? Kolamun jadidun. Sama dia kompak karena dia yang ikutin yang ini. Hadha kolamun tolibin. Bukan beda cerita. Tapi sekali lagi, ini Ibu, Bapak sekalian. Dalam bahasa Indonesia, ini tidak akan kelihatan bedanya. Dalam bahasa Indonesia, ini tidak akan kelihatan bedanya. Karena itu orang Indonesia yang belajar bahasa Arab sering keliru di dalam mengungkapkan atau dalam memahami. Seperti contoh yang kita dengar hari ini. Pulpen baru dengan pulpen siswa apa itu bahasa Indonesia? Apa perbedaan yang bisa kita lihat? Dan bahasa Indonesia jadi gampang. Betul bahasa Indonesia. Tapi dibalik gampangnya itu ada yang tidak jelas. Misalnya pulpennya sama-sama pulpen. Tidak ada bedanya. Bahwa pulpen ini di atas sebagai sesuatu yang disipati dan pulpen sebagai sesuatu yang dimiliki. Beda kan? Ibu, Bapak bisa merasakan itu? Di atas adalah pulpen sebagai sesuatu yang disipati. disipati. Nah, kalau di bawah pulpen adalah sesuatu yang dimiliki. Di atas pulpen adalah sesuatu yang disipati dengan sifat baru. Sedangkan di bawah pulpen adalah sesuatu yang dimiliki dimiliki oleh siswa. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Untuk pulpen, dalam bahasa Indonesia sama-sama pulpen. Dalam bahasa Arab di atas moon, di bawah mu. Kan beda. Kemudian di atas ini baru. Bukan karena tadi ya. Bukan karena buku jadinya ikutin baru. Ya, tetap aja. Bukan karena pulpen jadi jadinya barun. Kan enggak. Pasti tetap aja baru. Tapi kalau dalam bahasa Arab ikut ya. Dun. Sedangkan ini siswa dimiliki jadinya bin. Kalau ini dikenali sebagai kata majmuk, dua-dua ini berkaitan dengan kata majmuk. Tetapi dalam bahasa Arab, kedua-duanya ini bisa dilihat bedanya dengan jelas. Karena itu kita harus menerapkan perbedaan itu dalam mengungkapkan bahasa Arab, dalam memahami bahasa Arab. Begitu juga dalam membaca bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan bedanya. Hanya dari segi makna ada bedanya. Itu dipahami, dirasakan. Dalam bahasa Arab, kelihatan dengan jelas bedanya. Begitu juga maknanya beda. Bisa dipahami cara berpikirnya orang Arab? Kalau sifat, dun. Kalau sifat yang punya ngikut ya. Bisa dun, bisa dan, ikutin kalau sifat. Kesimpulannya kalau sifat kan taat kepada manut sebelumnya. Bisa dun, bisa dan, bisa din. Tergantung dia. Tapi kalau yang kita pelajari hari ini, dia in atau i. Tidak punya alternatif lain. Manjurut. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? kita pindah berikutnya ke contoh yang kedua. Yang sebelah kanan, apa maknanya? itu. Apa itu? Kitab. Itu kitab. Bahasa Indonesia apa itu? Itu buku. Buku. Baik. Itu buku. Kan kita udah paham sebenarnya. Pemahaman dasar kita udah memiliki. Itu buku. Itu buku. Cuma kita kan bisa kemudian ingin mendapatkan atau ingin memberikan keterangan tambahan. Itu buku apa? Itu buku jenisnya jenis buku apa? Apa buku catatan hutang? Apa buku nikah? Ada juga kan? Buku nikah. Apa itu buku... Buku apa dalam bahasa Indonesia? Apa buku pelajaran? Apa buku bacaan? Apa buku latihan? Bukan bisa ingin dapat keterangan tambahan tapi bukan berkaitan dengan sifat sekali lagi. Kita bisa mengatakan lagi itu adalah buku. Apa itu? Jenisnya ya. Buku latihan kah? Buku pelajaran kah? Buku baca kah? Buku bacaan kah? Jenisnya. Bukunya siapa juga kan bisa? Buku paguru kah? Yang penting bukan sifat. Kalau di dalam kalimat ini apa keterangan tambahan tentang buku tersebut? Buku apa yang dimaksud di sini? Buku latihan. Buku bacaan. Buku bacaan. Buku latihan. Buku bacaan. Buku latih untuk membaca. Dalam bahasa Arab diungkapkan kitabul mutola'ah. Kitabul mutola'ah. Baik. Kitabul mutola'ah. Ini buku untuk berlatih membaca. Berlatih membaca. Oke. Kalimat yang ketiga. Zainabu bintun. Ya itu nama. Apa katanya? Di sebelah kanan apa maknanya? Zainabu. Zainabu bintun. Halidin. Zainabu. gadis ya anak perempuan kan kita bisa bertanya dan kita juga bisa memberikan keterangan lebih lanjut Pak Holid anak perempuan anak perempuan Bapak Holid kan beda ya dalam bahasa Indonesia beda kalau kita mengatakan itu Zainab itu Zainab yang bagaimana Zainabnya gimana Zainab anaknya Pak Holid Zainabnya cantik kalau gitu sifat itu pelajaran kita yang sebelumnya kalau ini Zainab anaknya siapa? anaknya Pak Holid Zainab Bintu Holid walaupun terasa terasakan beda kan bahwa kalau disini kita bicara soal kolam kulpen dimiliki Muhammad ini kita bicara soal buku buku jenisnya untuk bacaan kalau ini kita bicara soal soal anak perempuan anak perempuannya siapa? anak perempuannya Pak Holid oke ya untuk yang kalimat ini apa kalimat yang empat apa kalimat yang empat ini jam ini jam udah kan kita udah paham ini jam ini jam tapi kita bisa juga bertanya lebih lanjut atau memberikan informasi lebih lanjut jam itu kan ada banyak jenisnya jam dinding jam 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 beker iya ini jam tangan kali ya Pak iya iya kalau kita lihat kalimat berikutnya kan itu kemungkinan dulu ada jam dinding kan ada juga jam saku kan ada jam saku ada juga kan jam mobil ada juga jam motor ada juga jam jam HP ada kan coba lihat jam jam di HP kan ada juga kan banyak jenis jam ada juga jam zaman dahulu jam jam apa jam matahari jam pasir jam pasir jam tangan nah disini yang dimaksud disini adalah saatuliat 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 jadi jadi jam tangan iya ini jam tangan ini jam ini jam tangan oke kalimat yang kelima yang berapa pilka majalatun apa maksudnya itu majalah kan orang juga bisa bertanya lebih lanjut nih majalah apa majalah apa ya bisa juga majalah punya siapa asalkan bukan bukan sifat ya bukan sifat ya kalau sifatnya majalah yang bagaimana itu kalau majalah yang bagaimana itu itu sifat itu pelajaran kita yang sebelumnya itu naat nanti yang akan kita tambahkan itu adalah naat majalah apa ini ini majalah bisa kan majalah sekolah bisa majalah remaja bisa juga majalah ada majalah olahraga bisa juga majalah politik bisa juga majalah apa banyak ya jenis-jenis majalah yang bisa kita tetapi disini yang dijelaskan adalah tilka majalah tul jamiah yang majalah kampus ya itu dia contoh ini kalimat yang sebelah kanan sebelah kanan ini belum mendapatkan keterangan tambahan keterangan ekstra nah yang sebelah kiri ini mendapatkan keterangan tambahan ekstra tetapi catatannya adalah keterangannya bukan sifat itu kata kunci betul kalau naat itu ya naat itu keterangan berupa sifat sedangkan ini bukan sifat jadi kata kuncinya disitu pelajaran kita yang hari ini akan kita pelajari persamaannya dengan pelajaran naat yang sudah kita pelajari adalah ini sama-sama merupakan keterangan tambahan oke ya apa maksud kita mengatakan keterangan tambahan dia enggak ada juga kalimatnya sudah terdiri dari mubtada khobar dia ada atau tidak kalimatnya sudah berupa mubtada dan khobar tetapi bedanya adalah itu ya dari segi itu dari segi persamaannya sama-sama merupakan keterangan tambahan tetapi bedanya adalah kalau naat itu itu keterangan tambahannya berupa sifat sedangkan ini bukan sifat apa contohnya tadi kepemilikan jenis ragam dan sebagainya coba kita lihat sekarang contoh penggunaannya penggunaannya di dalam kalimat pertanyaan apa maksud pertanyaannya hal Faridun Waladu Hisam apakah Farid itu anak Bapak Hisam mana mubtadaknya Farid 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 bagus mana khobarnya Waladu Hisam Waladu khobarnya kemudian ditambahkan bagi khobarnya kemudian mendapatkan keterangan tambahan keterangan ekstra yaitu Hisam jawabannya naam huwa Waladu Hisam naam huwa Waladuhu apa maknanya Waladuhu dia anaknya kembali ke Hisam nyanya ke Hisam nyanya apa maksudnya di sini berarti miliknya 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 ini berarti ini kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang sebelumnya yang kita sebut dengan ada domir domir tapi pada waktu kita pelajar domir di pelajaran kita yang sebelumnya kalau kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa domir itu sebagai subjek sebagai mubtada sedangkan di sini domirnya sebagai keterangan tambahan keterangan tambahan untuk kepemilikan kalau pelajaran sebelumnya domir mubtada kalau di sini domir sebagai keterangan pemilik keterangan milik la huwa waladu aliyin huwa waladu aliyin waladuhisam semakna dengan waladuhu waladuhu kemudian yang terakhir aliyin tidak 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 kamu hal hal kitabu leila apakah ini kitab leila jadi mirip di sini waladuhisam waladuhu kitabu leila kitabu Kita buha Ini kan Kalau pada pelajaran kita yang sebelumnya Hisham domirnya huwa Hisham domirnya huwa Kalau Layla domirnya Iya Kalau itu sebagai mumtada Hua Iya kalau sebagai mumtada Tapi kalau domir itu Kemudian bertumbang menjadi Keterangan pemilik Maka yang huwa Berkembang, berubah menjadi hu Sedangkan yang ia Berubah menjadi ha Kalau diartikan Dalam bahasa Indonesia sama-sama Dia Kita buha Buku dia Tapi dia disini Sebagai milik Bukan dia sebagai Mubtada, sebagai subjek La hada kitabu faridata Kitabu faridata Faridata Nah ini ilmu kita yang terakhir Yang perlu diperhatikan Kalau di pelajaran kita sebelumnya Pelajaran kita sebelumnya Nama perempuan Nama perempuan Tidak pakai tanwin Nama perempuan Tidak pakai tanwin Di pelajaran kita yang sebelumnya Kita pernah Mempelajari itu Untuk nama perempuan Yang diakhiri dengan Takmar butoh Nama yang diakhiri dengan Takmar butoh Itu tidak pakai tanwin Maka Ada Aishatu Ada Aishatu Faridatu Faridatu Nah disini Yang nama-nama Yang tidak pakai tanwin Pada pelajaran kita Yang sebelumnya itu Disini walaupun dia Sebagai keterangan tambahan Seperti halnya Kata-kata Seperti kata Muhammadin Seperti kata Muhammadin Yani Kholidin Nah tapi kalau Untuk nama perempuan Dia tidak Dia tidak Dibaca kasroh Ujungnya Bukan Faridatin Bukan Faridatin Tapi Faridata 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 Kalau sebelumnya kan Dia Faridatu Iya Faridatu Tidak pakai tanwin Yang sekarang Faridata Jadi ada berbeda Untuk nama Nama Perempuan Yang menggunakan Takmar Yang nomor tiga juga ya Pak Guru Dia tidak pakai tanwin Nama perempuan Zainabu Iya Zainabu Berarti Berarti nanti Dia Zainaba Zainaba Zainabu Bukan Zainabin Tapi ini Tentu Ininya jumlahnya Tidak Tidak Terlalu banyak Artinya itu Kita perlu Perhatikan setelah Yang standar Setelah Standar Bahwa Keterangan Tambahan Bukan Sifat Ujungnya Dibaca Dengan Kasro Atau Kasrotain Kecuali Untuk nama Perempuan Kecuali Untuk nama Perempuan Pada ilmu Kita yang sebelumnya Untuk ilmu Kita yang sebelumnya Bahwa Kalau dia Tidak pakai Alif Lambi Baca Tanwin Kecuali Untuk nama Perempuan Dan beberapa Nama lain Beberapa Nama lain Untuk Sementara Itu dulu Sebagai Pemahamannya Nama Orang Yang ini Pak Guru Layla Layla Kan Tetap Ya Kalau Layla Kan Apalagi Layla Itu Ujungnya Alif Alif Gak Bisa Di Apapain Gak Kelihatan Dia Persoalan Itu Dia Sekarang Ibu Ibu Bapak Sekalian Kita akan Membaca Lagi Contoh Contoh Keterangan Tambahan Bukan Sifat Contoh Apa Keterangan Tambahan Bukan Sifat Silahkan Sesuai Dengan Urutan Membaca Tadinya Sesuai Dengan Urutan Membaca Tadi Saya Pak Guru Saya Berarti Kolam Nah Bedak Beda Beda Dia Untas Disitu Mun Dengan Kalau Dia Kemudian Bergabung Bergabung Membentuk Kata Majemuk Tadi Istilahnya Kalau Diberi Keterangan Tambahan Bukan Sifat Coba Haza 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 Kolamu Muhammadin Haza Kolamu Aros 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 Sasi Haza Kolamu Fatimati Ingat Ingat Nama Perempuan Nama Perempuan Fatimata Fatimata Yang tadi Zainab Ya Seperti Zainab Ya Haza Kolamu Al Kolamul Hibri Hibri Ya Hibri Haza Kolamu Laila Baik Ada Makna Yang Belum Terpahami Dari Contoh Tersebut Kalau Ini Apa Hibri Itu Nama Orang Atau Apa Jenis Kolam Jenis Kolam Kolam Ya Kolam Dulu Yang Kita Mungkin Ibu Pernah Mengalami Ada Pulpen Yang Kalau Habis Kita Isi Sendiri Kita Isi Sendiri Oh Yang Dipencetkan Dipencetkan Dalamnya Oh Iya Iya Kalau Kolamul Hibri Kolamul Hibri Contohnya Kolamul Rosos Itu Kita Kita Melukis Untuk Melukis Atau Biar Kalau Itu Pakai Kolam Rosos Supaya Nanti Bisa Dihapus Oh Iya 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 Kolamul Hibri Biasanya Untuk Tanda Tangan Tanda Tangan Pejabat Tanda Tangan Basah Kalau Sekarang Bilangnya Iya Terima kasih Al-Hibr 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 Hibr Nah Ini Muhammad Itu Bukan Sifat Al-Rasos Bukan Sifat Fatimah Bukan Sifat Al-Hibr Bukan Sifat Layla Bukan Sifat Tapi Semua Ini Memberikan Keterangan Tambahan Untuk Kolam Kolam Itu Banyak Ragamnya Kolam Itu Banyak Ada Identitas Lain Yang Bisa Kita Munculkan Kita Berikan Untuk Kolam Kita Lanjutkan Berikutnya Nomor Dua Nomor Dua Silahkan Siapa Urutannya Nomor Dua Siapa Tadi Nomor Dua Tadi Siapa Bu Ini Silahkan Pak U Berikutnya Ini Ada Urutan Yang Berbeda Oh Lain Lain Ya Silahkan Berikutnya Pak U Film Sipitung Si film Sipitung Itu Oh ingat Sipitung itu yang Orang company Company Yang saku itu ya Oke baju Sekarang saya lihat juga di masyarakat Orang-orang kalau kondangan di Betawi Juga saya lihat itu ada Saatul J.B. nya Pakai rantai Pakai rantai Ada Saatul J.B. Pakai rantai Jamnya jam 7 Al-Jidar dengan Al-Haid Itu sinonim ya Al-Jidar dengan Al-Haid Sejauh ini saya belum Belum membedakan antara Al-Jidar Dengan Al-Haid Cuma Kalau dilihat ya karakternya Haid itu lebih tipis Tapi Saya lihat secara umum Secara umum di ini aja Secara umum di ini aja Disamakan aja Misalnya kalau ada sekat ruangan Sekat ruangan itu lebih cocok Haid Oh partisi itu ya Pakai yang Yang kayak gitu kan Itu kan bisa di Haid Tapi kalau yang permanen itu Al-Jidar Al-Jidar dengan Al-Masjid Saatul Masjid Kan banyak sekarang Berikutnya Ya 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 Terima kasih. Iya, baik. Bermula dari kitab Al-Mutola'ah. Mutola'ah. Ini buku-buku untuk belajar membaca. Mutola'ah. Itu reading. Bisa juga berkembangkan ungkapan ini. Di kitabnya ada Maudur. Maudur. Ada yang masih ingat? Maudur. Maudur ini seperti ini. Pelajaran yang sebelas. Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadi Asyara. Maudurnya. Hadha Qolamu Muhammadin. Hadha Qolamu Muhammadin. Ini Maudurnya. Judul. Ini Maudu. Di sekolah juga ada namanya Dars. Judul. Ada Dars. Dars. Pelajaran Al-Mutola'ah. Pelajaran. Ada juga Ustaznya. Ustaz itu sinonim dengan Mudaris. Ada kitab. Di dalam kitab ada Maudu. Ada di jadwal. Ada Dars. Ada Ustaz. Ada Mudaris. Pelajaran. Oke. Yang keempat berikutnya. Pak, buruh. Silahkan. Tilka Majalatul Jami'atu. Ingat, Bu. Keterangan tambahannya sama seperti tadi ya. Seperti Muhammadin. Seperti Ar-Rososi. Seperti Al-Yadi. Seperti Al-Jidari. Itu yang dilatihkan ya. Tilka Majalatul Jami'ati. Ya, baik. Tilka Madirot, Mudirot, Tul Jami'ati. Ya. Tilka Mauzon Fatul Jami'ati. Ya. Tilka Maktabatul Jami'ati. Ya. Tilka Izo Ratul Jami'ati. Makrotnya, hurufnya, ulang. Yang kata terakhir. Tilka Izo Ratul Jami'ati. Huruf apa yang kedua? Gimana bacanya? Izo Izo Ratul Jami'ati. Ya, baik. Coba Ibu Bapak perhatikan ya. Yang menjadi beda pula ya. Menjadi beda pula kalau kata Majmu'at sebelumnya yang na'at. Itu kan harus sepakat ya. Man'utnya mudhakar, na'atnya juga mudhakar. Tapi kalau ini fleksibel dia. Kolam, mudhakar apa mu'anaz? Muzhakar. Kalau Muhammad? Muzhakar. Kalau Laila? Wan'az. Kalau Fatima? Wan'az. Jadi nggak ada keterikatan seperti itu. Nggak ada keterikatan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, untuk yang bukan sifat ini, sedikit. Apa yang perlu diperhatikan kalau yang bukan sifat ini? Yang perlu diperhatikan yang ini nih. Yang ujungnya ini. Tidak ada hubat. Yang ujungnya. Apakah dia pakai alip lam? Ataukah tidak? Pakai alip lam atau tidak? Nggak masalah. Itu nggak keharusan ya? Bukannya jadi dia harus marifat ya Pak Guru? Nggak, nggak. Nggak ada keharusan. Walaupun kebanyakan begitu. Walaupun kebanyakan begitu. Walaupun kebanyakan begitu. Dia bisa sampai. Bisa dia. Yang perlu diperhatikan yang pasti ya ini nih. Yang ujungnya ini. Dari segi mudhakar, mu'anas tidak ada. Kemudian dari segi bahwa tergantunglah bagaimana sebelumnya, bagaimana bacaan sebelumnya, dia nggak. Karena nggak ada keterkaitan dengan itu. Pokoknya dia ujungnya I. Apakah sebelumnya mudhakar atau mu'anas? Nggak ada. Dia lebih fleksibel. Tapi kalau untuk na'at, dia lebih ketat. Untuk na'at lebih ketat. Karena na'at lebih ketat. Baik, kita lanjut. Berikutnya nomor lima. Saya panggur. Saya panggur. Silahkan. Zainabu bintu khalidin. Terus ya, Pak Guru. Eh, aku udah. Benong nomor satu. Faridatu bintu khalidin. Al-Maridatu bintu khalidin. Al-Mujtahidatu bintu khalidin. At-Tirmidatu bintu khalidin. Iya, baik. Ini yang ada di nomor lima ini. Semua ini kan posisinya sebagai muktada. Semua sebagai muktada. Tapi beda-beda. Ini yang di akhir ini adalah ada isim ditambah aliflam. Kalau yang ini, Zainab, enggak ada aliflam. Karena memang dia nama kan. Faridah ya. Tapi sama semua bahwa mereka ini, Zainab, Faridah, Ma'al, 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 Mujtahidah. Sama-sama ma'rifah. Karena memang itu ketentuan yang kita pelajari tentang muktada. Hanya dalam kondisi tertentu saja nanti muktada boleh tidak aliflam atau tidak ma'rifah. Kemudian ini kan bintu khalidin. Ada mana yang belum terpahami di situ? Pak Guru. Iya, gimana, Kulian? Iya, jadi Faridatun apa Faridatun? Nama perempuan bukan? Oh, dia Faridah. Nama perempuan bukan? Iya, nama perempuan. Faridatun. Faridatun. Iya. Kalau yang lainnya, Mujatahidun. Mujatahidatun. Ada aliflam. Tetap juga, tidak pakai tanwin, tapi dengan alasan berbeda. Tapi pakai tu ya, jadi oh gitu. Iya, karena ini ada aliflam. Jadi tetap dia pakai tu. Iya, baik. Pak Guru, terima kasih sudah. Berikutnya nomor enam. Ros, boleh nggak Pak Guru? Silahkan, Kulos. Bismillahirrahmanirrahim. Faridu. Faridu waladuhishamin. Faridu nama perempuan bukan? Nama perempuan? Bukan. Bukan. Jadi nggak berarti. Berarti Faridun. Faridun. Waladuhishamin. Iya. Aminun. Waladuhishamin. Iya. Almaridu. Waladuhishamin. Iya. Almujatahidu. Waladuhishamin. Iya. Atilmidu. Waladuhishamin. Iya. Baik. Ada makna. Sama aja. Ini kan bedanya mudhaka dan mu'ana. Sama aja. Berikutnya. Silahkan. Nomor tujuh. Siapa? Oke, Pak. Silahkan. Faridah waladuhishamin. Waladuhishamin. Wa waladuhu. Pelan-pelan coba, Bu. Pelan-pelan itunya. Membacanya. Nggak usah buru-buru, Ibu. Faridah waladuhishamin. Coba. Pelan-pelan. Pari. Fariduh. Fariduh waladuhishamin. Iya. Bagus. Coba, Bu Sri. Ini, Farid ini, nama perempuan apa bukan? Oke. Iya. Bagaimana ilmunya kalau begitu? Faridun. Nah, terus. Coba lihat nih, Bu. Ini kata yang saya beri tanda ya. Kata yang saya beri tanda. Ada naiknya enggak, Bu? Ada. Di mana naiknya? Bisa. Amin. Nah, itu kan tadi ilmunya kalau mau naik, turun dulu. Naik. Ya, nanti kalau dosisnya kurang banyak, nanti kita tambahkan lagi. Tapi sementara waktu begitu. Silahkan. Aminun waladuhishamin huwa waladuhuhu. Muhammadun waladuhishamin huwa waladuhuhu. Aliun waladuhishamin huwa waladuhuhu. Ya, baik. Jadi ini yang sedang dilatihkan dalam contoh ini adalah, ini Hisham bisa diganti dengan huwnya. Ini adalah domir, tapi domir yang semakna dengan huwa, semakna dengan huwa, tetapi posisinya beda. Kalau huwa itu digunakan dalam konteks sebagai subjek, mubtada, kalau huw digunakan sebagai keterangan milik. Anaknya. Betul, anaknya. Kita lanjut berikutnya, nomor delapan. Silahkan. Anak. Silahkan, Pak UU. Silahkan. Faridun waladuhu layla. Wa waladuhuhu. Faridun ahu layla. Wa aku ha. Iya. Faridun sodiku layla. Wa sodiku ha. Faridun. Faridun zamilu layla. Wa zamilu ha. Faridun. Rafiqu layla. Wa rafiqu ha. Iya, baik. Ada kata yang belum terpahami di sana, di nomor delapan. Zamilu. Ini sinonim semua, ini yang tiga terakhir, ini. Tiga esodit. Kawan. Tofiq. Kawan, kawan. Tofiq. Ada perbedaan enggak, Pak Guru? Tofiq, kawan. Tofiq, kawan. Perbedaan ada. Itu bisa kita prediksi dari makna dasarnya. Kata lain, ya. Biasanya kalau ini bisa di dekati dengan tiga huruf dasar, misalnya. Kata sodik, ada enggak kata lain yang ada persamaan tiga huruf dengan kata sodik? Sodako, ya? Sodako, ya? Iya, apa amanahnya sodako? Pertaya, ya? Pertaya. Karena ada asin. Itu teman yang selalu, ya pokoknya kalau kita sebut apa saja, Kalau kita sebut dengan sodiknya, dia enggak pernah. Dia tidak akan pernah meragukan. Oh, berarti sahabat. Ini sahabat, ya? Kalau isinya itu enggak berubah, ya, Pak? Yang hua waladuha. Yang mananya? Yang ini, nih. Pak, aku layan. Hua waladuha. Gitu. Sama. Itu apa, nih? Di baris pertama, hua ahuha. Hua waladuha. Baris pertama, kedua. Hua aladuha juga. Sodikuhak, zamiluhak, rofikuhak. Dipindah, ya? Oke. Jadi sesuai dengan yang... Sesuai yang dengan di sini, ya, Pak, ya? Ya. Terima kasih, Pak. Kalau kata zamil, apa? Zamal. Zamala. Gimana? Zamal. Ada kata lain enggak yang diingat dari kata itu? Kalau kita ini yang zamiluni, zamiluni. Kata siapa? Zamil. Kata khadijah. Kata nabi kepada khadijah setelah ketemu. Zamil. Kan diselimuti. Artinya kan selimuti berarti kan... Hal muncamil, ya. Yang orang yang berselimuti. Yang menutupi, ya. Yang menutupi, ya. Seorang teman, seorang sahabat yang bisa melindungi kita. Dari ketakutan, dari kekhawatiran, bisa menutupi kekurangan kita. Oh, iya. Sebenarnya dekat juga berarti, ya. Ya, sehingga bahasa Indonesia sih semua diartikan teman. Istilahnya menutupi kekurangan kita, ya. Teman yang setia. Ya, teman. Teman yang bersifat lembut kepada kita, ya. Yang tidak kasar. Memang begitulah. Bagus, ya. Istilahnya dari bahasa Arab itu terhadap sahabat. Sahabat yang kasih itu saya. Seperti latif, ya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia, ya kita sebut sembarangan saja. Dalam percakapan sehari-hari tidak terlalu terasa, ya. Tapi itu akan berasa betul kalau kita amati penggunaan di dalam Al-Quran. Ya. Tapi memang Al-Quran itu sangat luar biasa. Sampai cara menulisnya juga begitu. Iya. Kalau begini ya, kalau ibu ada yang amati ya, kata Imro'ah. Kata Imro'ah. Di dalam Al-Quran itu kata Imro'ah, ada yang digunakan ta'mar butoh. Seperti di atas. Dan ada yang ini, yang tidak. Imro'atu. Begitu diteliti, ini Imro'ah ini kalau dia dalam arti kalau orang yang belum punya pasangan. Imro'ah itu yang paket ta'mar butoh. Tapi kalau yang ibu ini untuk yang sudah punya pasangan. Seperti Imro'ah itu, seperti Imro'ah. Seperti Imro'ah itu, seperti Imro'ah itu, seperti Imro'ah ya. Kalau Imro'ah itu kaitannya kan jama' kalau itu. Iya. Imro'ah. Dalam konteks yang berbeda ya, dalam konteks yang berbeda. Tapi kalau dalam sehari-hari, enggak ada yang begini, enggak ada. Dalam penulisan sehari-hari, enggak ada. Rata-rata paket ta'mar butoh ya. Di Al-Quran. Ya, kalau dalam tulisan yang sehari-hari. Karena itu mencerminkan memang Al-Quran itu bukan buatan manusia. Sampai cara penulisannya juga beda. Dan itu artinya penulisan itu memang bukan atas dasar pengetahuan si penulis. Bahwa harus tulis begini nih. Tapi itu adalah dasar instruksi. Instruksi dari wahyu. Maka luar biasa. Tapi ini penting, menarik untuk kita. Bahwa sinonim itu kan artinya bukan sama persis. Kapan-kapan jika ibu-ibu bapak nanti ada ketertarikan untuk memahami itu lebih lanjut. Ada buku khusus yang membahas tentang itu. Judulnya biasa menggunakan kata Furuk Lugawiyah. Furuk Lugawiyah. Perbedaan itu. Furuk pun perbedaan. Perbedaannya. Detailnya apa. Furuk Lugawiyah. Dan itu kalau kita belajar sudah sampai ke level lima. Pada kedalaman dan keindahan bahasa Lugawiyah. Di bahasa Al-Qurani itu kalau sudah tingkat lima, enam itu sudah muncul. Kecuali kalau ustaznya tidak menyadarkan atau tidak menyadari keberadaannya. Tapi di buku bahasa Al-Qurani sudah sampai ke situ. Itu dia untuk kata, ini sinonim kata kita. Sodit, zamil, rofit. Berikutnya, sembilan. Kita tuntaskan. Sembilan, sepuluh, sebelas. Salah, Pak Guru. Silahkan, Bu Ito. Halparidotu bintu, bintu hisamin. Ma'am, ka bintuhu. Hiya, nah. Hiya. Oh iya. Hiya bintuhu. Halparidotu bintu. Aminin. Ma'am, hiya bintuhu. Halparidotu bintu. Azizi ma'am. Dizin. Azizi ma'am. Hiya bintuhu. Halparidotu bintu. Bintu. Ma'am, hiya bintuhu. Halparidotu bintu. Yusuf, kak ma'am. Hiya bintuhu. Iya, baik. Ini Ibrahimah. Ini beda ya. Dengan Yusyam. Ini nama. Yusuf, ini nama. Ini walaupun bukan nama perempuan. Tapi kalau nama, ya kita nggak selalu menyadari itu. Tapi kalau nama bukan dari bahasa Arab. Begini dia. Ya. Seperti nama perempuan dia. Tidak Ibrahimin. Tidak Yusufin. Ibrahimah Yusufah. Cuman kita kan agak sulit ya. Untuk merasakan bahwa ini bukan dari bahasa Arab. Karena kita tahunya bahwa ketika ada dalam Al-Quran. Itu kan Al-Quran. Ini bahasa Ibrani ya. Ya, betul. Bahasa Ibrani kan itu datang sebelum. Sebelum bahasa Arab. Bahasa non-Arab. Oke, berikutnya. Yang terakhir. Masih ada dua nomor. Hal-Hadzah. Silahkan, Bu Sur. Hal-Hadzah. Kitabu. Lailah. Naam. Hal-Hadzah. Kitabuha. Hal-Hadzah. Kitab. Hal-Hadzah. Hal-Hadzah. Kitabu. Eh. Oh iya. Jangan lupa lah. Hal-Hadzah. Siwaru. Lailah. Naam. Hadzah. Eh lain lagi nih. Sini nggak Pak? Naam. Hadzah. Siwaru. Oh siwaru. Oh iya. Siwaru. Pak. Namaku. Nah siwaru ya. Hal-Hadzah. Siwaru Lailah. Naam. Hadzah. Siwaru. Siwaru ha. Iya. Siwaru ha. Siwaru ha. Oh dahaknya sini. Thank you. Thank you. Oke. Ada kata-kata? Imaru. Sikinun. Sikinun. Pisah. Oke. Ada kata lain yang belum dipahami? Ada yang dipaham nggak? Nggak. Udah paham. Himar. Baik. Kodoh. Ini ibu-ibu semua nih. Ada siwar. Iya. Ada khotam. Ada khimar. Ada sikin. Sikin. Maaf. Baik. Yang terakhir. Sembelas. Silahkan. Siapa? Saya. Bila. Eh nah. Terakhir. 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 Nanti lagi. Nanti lagi. Nanti lagi. Nanti lagi. Terakhir. Alasi daroja Boleh tahu Ya Daroja Daroja Jatuh Jatuh ya jadinya Daroja Daroja Pari Farid Pari data, ingat, keterangan tambahan, pari data. Pari data, ingat, keterangan tambahan, pari data, keterangan tambahan, pari data. Faridata Lafiyadarojatu Sa'idata Al-Hazihidarojatu Faridata Lafiyadarojatu Al-Ustazih Al-Ustazihi Al-Hazihidarojatu Faridata Lafiyadarojatu Al-Ustazih Al-Ustazih Ada kata baru Yang belum terpahami? Mengapa ini Ustazihi Sama kayak kemahai tadi Muhammadin Sama ya Sebagai keterangan tambahan Bukan sifat Bukan sifat Apa istilahnya Insya Allah Pada pertemuan kita yang akan datang Insya Allah pada pertemuan yang kita datang Kita akan bicarakan lebih lanjut Tentang tambahan Bukan sifat Seperti yang kita sudah banyak Telat Seperti yang sudah banyak kita Baca pada latihan-latihan Itu pelajaran kita Untuk hari ini Ibu-ibu Bapak sekalian Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk dunia dan akhirat kita Informasi yang terpenting Untuk kita ingat Di dalam Terkait dengan pelajaran kita hari ini Ada dua hal Yang pertama adalah Kita bicarakan Menambah Menyukurkan Atau memahami Keterangan tambahan Bukan sifat Yang pertama Kemudian yang kedua Keterangan tambahan Bukan sifat itu Dibaca Seperti cara kita Membaca Majur Itu dua Yang terpenting Yang lain Tadi juga diperhatikan Bahwa ada Nama perempuan Nama bukan dari bangsa Arab Juga walaupun dia Seperti Ya Seperti majur Tapi Cara membacanya Tetap dibaca Dia tidak dibaca I Tapi dibaca Itu adalah Keterangan tambahan Tapi yang utama Dua hal Itu ibu-ibu Bapak sekalian Terima kasih Untuk partisipasi aktifnya Tidak terasa Sudah sore Maaf Kalau tidak kekurangannya Mari kita syukuri Dan alhamdulillah Ibu Bapak sekalian Alhamdulillah 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 Sampai ketemu Pekan depan Mudah-mudahan sehat Semua ya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Alhamdulillah